kita akan coba menggerakkan ini kelihatan gak sih muka aku nah kira-kira teman-teman aku bakalan ngeceritain versi halo kembali lagi dengan anak-anak Dora disini aku udah memakai bani hatnya lucu banget jadi ini fix bani hat aku yang sangat cute banget aku serah banget sih bukan cuma gerak-gerak doang guys tapi ini tuh bisa di ada LED-nya jadi aku bakalan masuk tadi ini jadi disini tuh sebenarnya ada tombol-tombol gitu iyalah pasti ada tombol-tombolnya kalau enggak, gak mungkin ya dia bakalan ngeceritain iya gak terlalu kelihatan ya oke aku bakalan matiin lampunya kalian bakal liat untuk lampunya ternyata pedip aku matiin dulu nanti bakal aku nyalain lagi ini sih sebenernya bukan lampu ya apa namanya kayak semacam apa sih namanya ini semacam mata ya apa ini sebenernya aku juga bingung ini ngomongnya ini semacam panerang atau disebut ring light cuma karena aku berhubung memakai ring lightnya jadi over-over-over over lighting banget jadi sangat apa ya sangat terang sekali jadi ini lampunya gak bakal kelihatan cuma nanti aku bakal matiin sebelum aku matiin dan aku akan menampilkan LED ini dan aku bakal bercerita tentang my first bunny hat jangan lupa nonton video video ini seperti biasa dan komen di bawah sebaik-baik ya kira-kira bunny hat yang mana lagi nih yang bakalan aku beli maybe atau bakal aku koleksi karena ini lucu banget dan jangan lupa untuk subscribe baik kalian harus subscribe dan nyalain lonceng harus tak tahu kalau upload video baru kalian bilang ketiga sama video baru aku jangan lupa untuk share video ini ke sosial media kalian dan 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 jangan lupa untuk follow instagram dan twitter aku Akananestu jangan lupa dan underscore underscore follow ya temen-temen oke langsung aja kita bakal matiin lampunya okay watching to the end noooow apaan sih oke fix temen-temen aku sudah matiin lampunya dan ini bener-bener gelap banget karena so far hmm aku udah matiin lampu ruangan dan aku juga udah matiin lampu lightingnya jadi bener-bener bener-bener so dropless cuman di daerah sini doa yang dropless tapi di ruangan sebelah aku ini ada cahaya kayak suatu kamar gitu jadi aku gak bakalan takut oke aduh jangan ketawa bakalan bahaya di kegelapan oke 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 lanjut aja kita bakalan ngebuka nih ngebuka aku sih ini semacam mempraktekin kita akan coba menggerakkan ini keliatan gak sih makaku nah kira-kira temen-temen aku bakalan ngeceritain versi ring light ini aku bakal nyalain dan aku bakal matiin lampunya atau aku bakal ngejelasin dengan ring light ini aku matiin tapi untuk topi bunny hati aku tetep nyalain gimana menurut kalian kalian bisa komen di bawah supaya baiknya nanti komen yang terbanyak bakalan aku ya ya bakal aku lakuin sesuai penyanyian kalian haha oke 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 jadi berhubung kita harus netral jadi aku bakalan eee pusing gitu sih kedap-kedep ini lakuin aku bakal matiin aku bakal matiin aku bakal ganti nah gini ya pusing gak jadinya gue juga lucu pusing oke kita matiin dulu sudah ada aku bingung juga untuk matiin ya dan kita akan nyalain lampunya oke aku bakal bercerita tapi cerita apa ya haha oke ini adalah my first bunny hat nih untuk ya aku gak tau sih ini model apa entahlah pokoknya ini yang merek bunny hat led harganya under ratusan ribu dan ini aku beli di jalanan temen-temen jadi kalo kalian tanya aku beli dimana terus aku beli gimana 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 aku belinya di jalan pas aku mau balik dari kampus dan pacar aku nanyain mau gak beli bunny hat yaudah aku mah iya iya aja lah ya cuman pas itu emang aku ada kepinginan dibeli gak ada kepinginan dibeli cuman karena emang dikasih aja sih sepeda-peda dan aku sih emang ada niatan untuk mengkoleksi bunny hat karena emang lucu banget gitu dan kok iya yaudah ya niatnya sih pas mengumpulin uang asing mempelin rumah untuk nabung ya aku untuk beli koleksi aku dan ini aku pastiin bukanlah bunny hat pertama aku maka ada bunny hat bunny hat selanjutnya dan kebanyakan ya karan aku kalian sesudah kebutuhan kalian kalian mau butuh apa butuh apa kayaknya lebih penting lebih memanfaatkan prioritas tersendiri jangan terlalu memaksakan kehendak keinginan jadi harapan kalian tuh kepengen ini pengen A sedangkan adalah sedangkan ada kebutuhan prioritas lain yang lebih membutuhkan daripada kalian mengerih si A itu itu teman-teman dan kalau misalkan kalian emang apa ya kayak iya tapi kan aku butuh itu tapi kan emang keperluan aku itu kak kepengen aku itu aduh aku kan suka banget ya terserah kalian cuma dibalik itu kalian tuh harus memiliki konsekuensi kayak semacam usaha gitu untuk menabuh bisa atau untuk ya menabuh sih intinya menabuh mengisipkan uang jajan kalian atau mengisipkan uang kalian agar bisa memberikan sesuatu barang yang berguna untuk kalian yang jadi prioritas kalian gitu dan bagi kalian yang berkecerapi kok tapi kan aku kan gak ada uang aku gak bisa nabung boro-boro jangan kan nabung uang jajan aja kurang misalnya gitu ya temen-temen kalian jangan terkecil hati karena di video aku sebelumnya aku pernah membuat video tentang bunny hat dan keren banget sih temen-temen super keren banget gimana kita bisa buat bunny hat dari barang bekas dan itu bisa goyang kepalanya tuh ini sesuatu yang amazing apa lagi ya oke jadi aku mau tanya sama kalian kira-kira ada gak sih hal yang kalian kepengen beli jadi sesuatu yang kalian pencar dari dulu banget tapi kalian belum mencapainya belum belum punya itu punya barang itu bisa kalian jelaskan di bawah dan aku juga pengen apa ya pengen tanya ke kalian kira-kira bunny hat yang jenis apa yang bakal aku beli lagi bisa kalian komen di bawah dan bagi kalian ya aku kasih tau ke kalian kalian yang bilang jika kalian berpikir tapi kan aku kan gak punya uang untuk ngabung burger ngabung jajan aja aku gak misalnya aku gak dapet aku gak aku gak pernah jajan atau apa atau apa-apa hafalin itu bisa membuatnya dan aku cantumin ikatnya disini lalu misalnya disini aku mau cantumin itu aku buat bunny hat versi dari barang-barang bekas dan cat air kalian bisa buat sendiri dan perasaan itu sama kayak gini su pada sama sama banget perasaan itu bakalan sama ya kayak aku beli ini cuma ini kan pake harga ya harganya ya pake duit lah pokoknya murah gak murah gak tapi yang penting pake duit cuma kalo pake barang bekas kalian bisa mengasah kreativitas kalian kalian juga apa ya dan budget yang kalian keluargan itu itu kan bakalan lebih murah dibandingkan beli yang aslinya tapi kan tapi kan mane tergantung seseorang sih sebenernya aku sih lebih seneng buat sendiri karena buat sendiri itu pokoknya kalian bakal ngerasain sendiri kalo kalian kalo kalian membuat sendiri dan itu sesuatu yang wow banget sempada wow banget bukan aku mengunjurkan apa-apa tapi ya emang intinya sih anak-anak jaman muda sekarang ya asahlah kreativitas kalian untuk membuat sesuatu yang tidak semua orang bisa akuin tau gak sih aku harap kalian bisa tahan jelasin aku kali ini sumpah ya mempunyai bani hati itu sama samanya sama kayak aku pas bikin bani hati dari barang barang-barang bekas kalian bisa coba sendiri di rumah kalian bisa pelajarin sendiri dan itu alatnya gampang banget temen-temen oh iya terkait dengan yang kalo kalian gak punya uang untuk membeli bani hat tenang temen-temen kita tuh sejalan ya aku juga dulu kayak gitu jangankan nabung ya temen-temen uang jajan pun ya jangankan buncajan ya temen-temen makan aja harus mikir gimana sih ya makanya kalo aku bilang ya kita harus menyukuri apa yang ada dan mengutamakan yang menjadi prioritas kita bukannya menjadi keinginan kita sesaat mungkin segitu aja video dari aku jangan lupa untuk like dan komen tentang ide-ide lainnya dan jangan lupa untuk subscribe kalian subscribe dan loncengnya dan jangan lupa untuk share video ini ke sosial video kalian semua see you to my next video bye 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 bye